Hai moms balik lagi dengan biay hari ini dia lagi di kawasan simpang pulai jadi ini dari Lampu Merah Taman Gajah nanti kalian lurus aja di seberang Indomaret ada tempat nongkrong anak-anak mudah kayak biay seumuran jadi namanya itu kaum X by long rooftop noodle bar nah jadi disini itu tempat sarangnya minggian gitu moms direkomendasiin sama temen biay penasaran ikutin terus di YouTube channel bilik biayin masuk let's go jadi mommy sempetnya itu di atasnya kita harus naikin tangga yang super estetik banget penasaran banget sama ambiencenya Wow ada lampion-lampion welcome to by long mari makan bareng biay jangan lupa di-share ya order here jadi tempat ordernya di sebelah sini halo halo sore kita mau order nih nah ini favoritnya disini apa favoritnya disini ada kau sikernadul sama ada file kisi kalau kau sikernadul itu dia bumbunya bumbu ayam panggam ya jadi ada rasa gurih dari minyak ini sama ada rasa pedas manis gitu oke terus kalau kisi kita file kisinya ini dia ada rasanya itu krimi terus rasanya lebih spicy oke jadi ada dua momis yang pertama itu kau chicken noodle ini lebih ke gurih dari kaldunya ya kalau misalnya untuk yang kisi ini lebih ke pedasnya spicy kayaknya kita cobain dua-duanya aja dan ini bisa order kau chickennya aja ya kau chickennya aja sama red cheddar oke jadi momis minuman di sini itu ada kopi susu dan teh pilihannya terus kalau misalnya untuk yang seger-seger ini kayak semacam mojito ya kita nyebutnya kayak mojito kalau misalnya mocktail mocktail ada orange leci strawberry jadi biar pilih yang orang saja nih pilihannya ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa mas kita bukannya dari jam 3 sore sampai jam 12 malam setiap hari setiap hari makasih ya oke 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 selamat menikmati 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 minyak-minyak khas dan ini cenderung gurih tapi ada manis-manisnya sedikit apa yang khas barat? minyaknya jadi minyaknya ini khas minyaknya ini khas banget cuma ada disini munis dia belum pernah cobain sebelumnya karena emang ini kan handmade ya jadi ini tipikal-tipikal mie goreng kalau kayaknya suka mie goreng ini memang gak tipikal tipe mie goreng tapi aku kenyalan mie-nya pas ini ayam-nya di atas ayamnya ini ada wijennya di atas ayamnya ini ada wijennya ya momis ya di wijennya jadi ayamnya ini tadi di torch tapi bener-bener kayak ini enak sih gimana cara ngedress ngedress kripsi indibini indibini ngingi kripsi ini namanya kuali chicken kan namanya kuali chicken terus kita pakai chili oil ini chili oilnya kita coba taburkan kita coba ya emang kalau berada dikit-dikit kayak berasa dikit-dikit kayak ada pedas-pedasnya tapi dia lebih oily dan ada pedas-pedasnya dikit hmm nah kalau misalnya kalian tadi ngerasa satu mie itu bisa di sharing bisa bagi-bagi kalian bisa order kuali chicken-nya kayak begini ini porsian kuali chicken topping ayam dari mie yang tadi ini bisa untuk dua orang karena porsinya quiet big sih oke next ini yang fire kitty noodle di atasnya ada chicken popcorn oke jadi tepung dari chicken popcornnya sendiri itu udah berasa di sini ada kejunya jadi karena ini edisi spicy and cheesy kalau udah di serve kemeja kalian langsung aja diaduk karena kejunya tadi kalau misalnya diaduk selagi anget banget pasti kayak jadi kesatuan yang bener-bener akrab gitu ini kalau more cheesy ini lebih tep markotop kayaknya momis super duper oke banget kalau misalnya kejunya ditambah lagi kayak dua slice deh kalau disuruh milih biaya diantara dua mana nih winnernya nih antara kau cikan sama fire kitty ini juara banget sih dari mulai minyaknya terus minyak pedasnya tinggal nambahin keju aja lagi dua slice oke punya wow minumannya dateng oke makasih ini yang te tarik minuman terphenomenal di sini satu lagi minuman seger ya cocoknya untuk pendamping orange squash di bawah ada sirup orangnya di atas ada sodanya dan di dalamnya ada potongan lemon oh bukan lemon ya tapi memang harus diaduk semuanya next kita ke teh tarik nah ini tadi harusnya pesennya yang amat ya enak juga manisnya pas oh ya moms kalau misalnya kalian cuma pengen meeting-meeting kecil bukan untuk makan di sini ada pilihan finger foodnya juga beberapa ya nah salah satunya ada kentang goreng karena minumannya lengkap banget mulai dari kopi teh dan fresh drink sampai dengan susu nah kalian bisa pilih tuh diantara semua menu mana favorit kalian oke oke momis kayaknya sekian dulu review kaum X by Long Noodle jangan lupa mampir karena mereka buka setiap hari mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam malas order ya da ba ba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau mau order pesen yang iya rekomendasi dari DIY POPI jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax